slide-nya muncul ya muncul Pak oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semuanya terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini di di pekan yang lalu di pekan yang lalu pertemuan kita hanya 30 menitan kalau saya tidak salah karena saya ada kendala teknis di rumah waktu itu dan memang lumayan lama waktu itu ya sore baru baru nyala tapi saya sudah ada rekamannya ketika mengajar di berikutnya nah tema pembahasan kita hari ini itu soal wireless LAN security jadi kalau di pertemuan-pertemuan yang lalu kita itu hanya baru bahas mekanismenya ya mekanisme misalkan autentic jadi ada satu mekanisme baru yang namanya remote user authentication gitu jadi kalau biasanya misalkan kita antara alis dengan boh misalkan gitu ya mereka seling berkomunikasi mereka akan melakukan proses enkripsi atau mereka akan melakukan proses autentikasi ya antara dua note ini aja antara alis misalkan sama sibuk nah kalau misalkan kita bicara di dalam authentication kadang-kadang kita membutuhkan third party jadi ada komponen ketiga yang kita gunakan untuk proses autentikasi tersebut jadi ya saya contohkan kemarin misalkan saya memasuk kohlegrasias proses autentikasi autentikasi saya ketika masuk ke grasias itu mungkin database username password saya itu tidak tersimpannya di grasias tapi tapi tersimpannya di database khusus yang memang misalkan siswo siapkan dimana semua credential kita itu ada disana jadi kalau misalkan dari server tersebut kita sudah dapat proses autentikasi baru kita boleh masuk ke server yang dituju misalkan ke migrasi seperti itu nah untuk kasus-kasus yang demikian itu tidak 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 bicara pada mediumnya apa ya tidak bicara pada mediumnya apa mungkin sebagian ada yang menggunakan apa namanya yang di home di rumahnya begitu ya ada yang menggunakan bisnis di rumahnya ada yang pakai kabel langsung boleh gitu ya dan mungkin ada juga yang mungkin kebanyakan itu juga menggunakan wireless nah artinya apa jadi ada satu proses mekanisme tersendiri kalau kita bicaranya wireless security nah kalau kita bicaranya wireless security mekanisme tersendirinya apa yaitu proses bagaimana kita bisa attach nih bagaimana kita bisa attach ke suatu jaringan LAN wireless LAN bagaimana kita bisa attach ke satu jaringan wireless LAN nah itu yang akan kita bahas pada tema hari ini yaitu wireless LAN security jadi bukan bicara kontennya misalkan nanti saya misalkan saya connect ke wireless LAN kemudian saya buka aplikasi nah itu application security nya ya ada di sana begitu bagaimana kita terautomatikasi ke dalam aplikasi tersebut kita misalkan pakai secure email bagaimana kita bisa login ke dalam secure email tersebut gitu kan itu kan notifikasinya via server aplikasi masing-masing masing-masingnya begitu nah sedangkan untuk wireless LAN kita hanya fokus bagaimana kita bisa attach ke suatu jaringan wireless nah mungkin jadi pertanyaan memang kenapa begitu kenapa harus ada security banyak hal ya misalkan apa namanya faktornya itu adalah apa faktor faktornya misalkan kalau ada orang yang tidak berhak untuk masuk ke dalam jaringan kita misalkan dia akhirnya memenuhi secara apa namanya kapasitas itu kan pasti punya kapasitas tentu itu tidak akan menjadi efektif kenapa resource kita itu terbagi nah sayangnya terbaginya kepada orang-orang yang tidak punya legitimasi atau harusnya dia tidak punya akses lah ke wireless tersebut lantas kenapa dia harus dikasih resources itu kan itu yang pertama terus yang kedua namanya wireless itu kan satu note satu note itu maksudnya satu titik jadi centralized ada 10 orang connect ke satu titik tersebut nah kalau misalkan itu compromise itu misalkan compromise itu berbahaya bagi para user-user yang ada di sekitar tersebut artinya apa kita harus protect kita harus protect dengan apa membuat satu mekanisme yang pertama adalah memastikan bahwa hanya legitimate user saja yang boleh connect di wireless yang kita set up seperti itu nah karena kalian kalau kita review wireless atau willan itu standar yang mengeluarkan IEEE jadi diantara banyak standar di seluruh dunia IEEE juga melupakan standar dan kebanyakan dipakai di wifi nah kode standarnya itu 802.11 dan sebagainya ada FGH kalian bisa cek tuh supportnya laptop kalian supportnya handphone kalian terhadap standar wireless itu bisa kalian lihat di database nah cuman di Indonesia familiarnya dengan istilah wifi terus ada yang 1 mbps 2 mbps mungkin ini lama ya sekarang ada yang sampai 20-40 mbps juga sudah ada kemudian ini nama aliansnya wifi alians SWK terus apa sebenarnya yang dilakukan atau standarisasi apa yang sebenarnya yang dilakukan di 802.11 itu dia hanya fokus disini fisikal sama data link saja jadi hanya fokus di fisikal sama data link saja kenapa karena protokol atasnya itu sudah memakai standar yang ada di OC layer misalkan pengalamatan berbasis IP address di netbook layer 3 terus protokol transportnya apakah dia pakai UDP apa UDP gitu aplikasi session dan seterusnya itu semuanya sama ke atas sama ke atas jadi apa yang menjadi fokus di apa namanya di istandarisasi wifi itu hanya bicara soal di fisikal sama di data link saja ada dua ada dua mode wireless LAN itu yang pertama infrastruktur ada yang berbasis ad hoc jadi kalau ad hoc itu prinsipnya ad hoc kita tidak membutuhkan access point independent basic set services sama without an access point tapi ini kayaknya jarang sekarang dipakai jadi misalkan saya mau komunikasi laptop dengan laptop sangat jarang saya mau kirim data kita lebih prefer ya sudah lah masih-masih laptop kita kirim bertanya ke internet salah satu host juga akan download salah satu host yang upload salah satu host lainnya itu download itu yang kita biasa pakai sekarang jadi jarang sekali kita sekarang pakai ad hoc tapi intinya ad hoc itu dia tidak menggunakan dia tidak menggunakan access point jadi dia tak ada satu laptop itu langsung konik ke laptop yang lain nah kalau dia sudah menggunakan access point itu yang sebutnya infrastructure mode infrastructure mode itu ada yang one access point ada yang bisa pakai dua tergantung ya setupnya seperti apa mungkin kalau kita bicaranya level kampus ya level universitas ya mungkin di setiap lantai misalkan di gedung perpilihan ada itu mungkin 10 atau beberapa access point itu disana tentu managing itu itu pasti akan lebih kompleks lebih kompleks daripada hanya sekedar misalkan satu access point yang biasa kita taruh misalkan di rumah kita ya seperti itu sampai makanya ada beberapa sertifikasi ya sertifikasi keadaan jaringan itu fokus ke wireless jadi bagaimana cara mengamankan bagaimana cara melakukan deployment bagaimana cara melakukan deployment yang tepat sehingga scalable gitu maksudnya scalable itu dulu misalkan di ruangan itu kapasitasnya 100 orang saya setup misalkan 2-3 access point nah setelah itu ternyata nambah jadi seribu orang misalkan seperti itu nah ketika nambah jadi seribu orang apakah saya harus nambah access point juga atau sebenarnya scaling designnya harus diganti dari awal gitu nah kalau misalkan hanya sekedar menambahkan itu dia scalable tapi kalau misalkan harus dirobak desainnya ya berarti itu tidak scalable ya seperti itu nah ini contohnya ya penggambarannya ini yang disebut dengan mode infrastructure apa kata kuncinya ya ada bss dan ada access point seperti itu ssid tau ya ssid jadi apa itu nama nama access point kita lah kurang lebih seperti itu nama access point ssid nah ini yang ad hoc jadi dia tidak membutuhkan dia tidak membutuhkan access point tapi jarang sangat jarang pakai bahkan kalau misalnya kita mau kirim data pun misalkan ya kita kirim data handphone kita di samping laptop kita di depan kita begitu kirim datanya kan tidak via ad hoc kita lebih prefer dari kirim aja ke whatsapp nanti kita download dari whatsapp misalkan begitu atau kalau kapasitasnya besar kirim dulu aja deh ke telegram nanti kita download dari telegram atau di email nanti kita download via email jadi secara kita pakai nah ini chapter yang pertama pembahasan kita untuk bagian yang pertama ada yang mau didiskusikan terkait wireless LAN tidak ada ya oke sekarang kita lanjut ya soal wireless LAN security wireless LAN security kalau bicara history security lagi-lagi nih kalau kita buka OSI layer yang namanya security kalau jadi kan ada security yang levelnya aplikasi misalkan tadi saya mau login ke website itu ada apa namanya ada proteksi di sana nanti di layer ini itu juga punya proteksi sendiri di sini itu juga punya proteksi sendiri nah fokus kita kalau kita bicara wireless LAN security itu hanya ada di sini data link sama single layer jadi standarisasi 802.11 itu fokus di situ nanti kalau misalkan makanya ya kecepatan kecepatan itu kecepatan itu sangat misalnya kecepatan data kemampuan data RAT nih misalkan baik laptop kita maupun wireless LAN dan sebagainya itu selalu ada di sini perkembangan headwindnya itu ada di sini di physical layer jadi nanti semakin tinggi kecepatannya atau ada upgrade-nya di sana nanti di standarisasi baru .g.a.h dan seterusnya ya seperti itu nah ini adalah bentuk apa namanya beacon-nya ya beacon itu atau frame-nya lah jadi ini kan kalau misalkan kita buka di workshop kita kan bisa lihat tuh ya frame-nya selebar apa sih yang namanya satu data-nya IEEE itu meskipun ini mungkin yang biasa kita familiar itu yang OC layer ya itu dipecah dari layer 2 layer 3 layer 4 dan sampai ke 7 gitu ya nah kita bisa bayangkan kalau misalkan di IEEE ya formatnya mirip-mirip jadi ada frame-nya ada destination address-nya ada soul address dan seterusnya nah terus ada frame control-nya ya ada frame control-nya jadi apa namanya intinya sebenarnya ini adalah struktur dari data struktur dari data yang disebut dengan frame-nya IEEE 802.11 gitu dia kalau punya box box-nya judulnya 802.11 isinya apa saja sih ini isinya ya ada beberapa pengalamatan ada sequence control ya baru masukkan data kita gitu nah ini apa namanya beberapa tipe frame ya ada tipe ada yang disebut dengan management frame berarti dia khusus untuk management gitu ya alur data dan seterusnya ada juga yang disebut control frame frame ada juga yang disebut data frame kalau data frame berarti informasinya apa yang ada di sana gitu nah apa tipe frame-nya itu didentifikasikan dengan 2 bit di awal 2 bit kemudian ada 4 bit untuk subtitle-nya begitu ya di frame control portion-nya di header nah kalau kita bicaranya management ini contohnya ya management itu misalkan di kasus yang pertama wireless join PSS gitu jadi proses pertama adalah user misalkan join ke satu access point apa yang dia lakukan ya pertama pasti melakukan request saya bisa gak connect saya bisa tidak connect kemudian oke silahkan misalkan kalau harus memasukkan password silahkan masukkan password misalkan gitu nah sesuai tidak nih match tidak dengan yang kita punya kalau misalkan sesuai berarti ya kamu terasosiasi kamu bisa connect dengan kita kalau misalkan tidak ya pasti rejected ya seperti itu dalam kasusnya misalkan disini ketika misalkan ada proses yang dia itu dianggap tidak sesuai ya tidak sesuai dengan informasi yang ada di access point ya dianggap dia tidak legitimate untuk connect gitu berdasarkan parameter-parameter autentikasi yang sudah di set maka dia akan di reject atau di set setting atau di seperti itu nah ini bicaranya manajemen bicara manajemen nah kalau bicaranya history of violence security jadi prinsipnya selalu orang apa namanya ya yang kejar di dalam orang security itu yang pertama boleh tidak ya saya connect ke wireless tersebut kalau saya tidak boleh bagaimana caranya supaya saya bisa connect ke wireless tersebut jadi yang pertama terus yang kedua nih yang paling fatal adalah misalkan mau mengambil kredensial mengambil kredensial user-user yang lain yang connect ke situ dengan apa yang melakukan takeover terhadap access point tersebut nah seperti itu itu-itu yang menjadi makanya kalau kalian perhatikan ya kalau kita bicaranya security wireless tanpa kita sadar itu misalkan ya dalam beberapa kasus kalau kita mau connect ke wireless tan itu dia minta password misalkan wireless minta passwordnya dimana minta passwordnya langsung ketika kita mau connect ya kan begitu ada juga yang mekanismenya misalkan detail itu kita pakenya tune kita connect bebas open tanpa menggunakan password kan kita connect ke access pointnya tell you itu kita sama sekali tidak menggunakan password konek ke access pointnya tell you tapi nanti kita harus login kita harus login melalui tune tun.telcom.inversity.ac.id kita masukkan username password e-gracias yang kita punya baru kita berhak mendapatkan layanan dari access point tersebut kalau misalkan kita tidak connect tidak connect ke situ kita tidak connect kemana aduh maaf tuh harisal hari ini saya gak sengaja ngeklik apa namanya suruh masuk lagi setelah kita masukkan username password kita melalui web yang tune itu baru kita di autentikasikan bisa dapat layanan atau tidak artinya apa kalau proses seperti itu bisa jadi dia menggunakan yang namanya server autentication server sendiri jadi bukan hanya sekedar menggunakan username password komunikasi antara kita dengan access point paling sederhana kan kalau di rumah ya kalau misalkan di rumah itu kita kan model autentikasinya autentikasi apa yang ada di access point ya mau pakai WEP WPA WPA2 seterusnya jadi asal kita top passwordnya itu ya kita nanti bisa dapat kita dapat pakai layanan dari access point tersebut ya seperti itu nah ada beberapa banyak proteksi nanti kita akan cek kita baru satu satu ya misalkan disini ya encrypted wireless data to protect data privacy terus ada juga yang dia menggunakan message integrity gitu jadi memastikan bahwa pesannya tersebut kalau terjemahnya kan dia berintegritas artinya apa betul nih bahwa klien yang bersangkutan message yang dia kirim itu valid ya sesuai dengan parameter yang ada di access point yang kita punya nah itu ini ada banyak macamnya ya kalau kita bicara wireless land pasti dia menggunakan radio signal itu jelas ya menggunakan wireless kemudian ada beberapa metode orang melakukan serangan karena wireless land misalkan ya melakukan passive attack passive attack itu apa ya hanya melakukan monitoring saja kemudian ada yang sifatnya active attack ya berarti dia melakukan transmit gitu baik itu encrypted message sebenarnya atau maupun encrypted message ya seperti itu nah jadi ada banyak mekanisme orang melakukan takeover wireless land ya jadi itu ada yang melakukan proses scanning ada beberapa software kalau tidak salah juga ya kalau misalkan di android itu juga bisa berfungsi itu jadi kalau misalkan asus point itu menggunakan daerah security yang paling kecil ya apa tingkat keamanan paling kecil sistem ekripsinya begitu nah ada beberapa aplikasi yang sudah dibuat ready to use nanti dia akan bisa generate passwordnya apa username sama passwordnya apa gitu ya jadi nah ada juga misalkan dia yaudah sekalian kita bikin yang fake misalkan nanti kita duplikasi parameternya ada juga yang modelnya seperti itu ya nah ini motivated attacker have full access to link layer for passive and active attack jadi orang kalau sudah dapat akses akses terhadap wireless land begitu ya nah dia itu akan dijadikan satu tangga untuk melakukan serangan berikutnya nah itu jadikan tangga untuk melakukan serangan berikutnya nah mekanisme yang pertama ada yang disebut open system authentication ya jadi dia cukup memasukkan station ID nya apa atau SSID nya apa kita request ke sana kemudian dari proses autentikasinya bisa jadi sukses bisa jadi feeder begitu kalau misalkan sukses ya berarti bot station bisa authenticated misalkan laptop dengan access point kalau bisa connect berarti ya autentikasinya sesuai ada juga yang modelnya share key authentication jadi ada password lah mungkin seperti itu ya password bukan password yang kita masukkan ya tapi itu by machine yang mengerjakan nah apa yang dia lakukan misalkan seperti ini ketika when station request association with access point saya mau connect access point maka access point itu akan kirim challenge ke saya jadi kalau ada yang ingat kasusnya di Pihelman ya modelnya seperti itu kita akan dikasih challenge kita akan dikasih challenge dari apa namanya access point and random number to station dikasih challenge mungkin apa namanya beberapa parameter yang harus kita cocokkan kemudian si user ini itu akan melakukan encrypt ya menggunakan RC4 itu algoritmanya ya itu itu algoritma yang dilunakan kemudian kirim lagi ke access point nah kemudian dia akan si access point itu akan melakukan decrypt lagi sama kan sepakat nih kita sama-sama menggunakan RC4 standarisasi nya kan begitu nah kemudian saya akan decrypt setelah saya decrypt saya akan compare hasilnya kalau misalkan sama oh berarti kita sudah apa secret key ini kita sama ini nah karena secret kita sama kamu bisa connect model-model jadi tidak dikirim apa key key itu tidak dikirim justru ya key itu tidak dikirim tapi apa namanya berupanya challenge gitu ketika dijawab challenge tersebut dan hasilnya sama berarti kita terartifikasi ya nah berapa sih panjang share key nya gitu ini dalam kasus WP ya word equivalent privacy ada yang 40 bit ada 104 bit ada yang 230 bit gitu siapa yang share between station sama access point nah jadi kira-kira yang mana yang paling strong gitu ya paling strong yang semakin besar semakin besar di mulai bitnya berarti datanya semakin besar itu akan makin lama dikirim prosesnya ya sehingga itu akan memberikan layer proteksi berlebih gitu nah tapi apakah itu pasti aman ya tidak juga tidak juga yaudah kalau begitu dibuat panjang sekali saja ya lama-lama datanya hanya bikin data 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 apa namanya data enkripti saja makanya prosesnya mungkin nanti akan jadi dinambat jadi itu trade-off jadi itu trade-off nya ya itu trade-off nya kemudian ada juga extended service set all access points we will have you see the design set key ada juga yang tanpa key management ya biasanya dimasukkan manual saya rasa ini yang paling sering kita lakukan ya tanpa key management misalkan di rumah kita nih itu kita kan setupnya manual jadi kalau kalian masuk ke access point kalian 192 168 berapalah sesuai dengan router yang kalian punya misalkan begitu ya sesuai dengan router yang kalian punya ketika masuk kalian setkan password atau misalkan bikin tethering tethering di laptop apa di handphone laptop biar konnek ke handphone itu kan kalian harus set username sama password kan kalian harus set username sorry kalian harus set password di laptop kalian nah itu yang dimaksud tuh dengan kita memasukkannya secara manual berbeda kalau key management gitu biasanya kalau key management itu sistemnya terpusat ya sistemnya terpusat ini yang dimaksudnya optional authentication method isolation encryption jadi bebas dia bebas memakai apa namanya kira-kira yang mana yang lebih nyaman untuk dia kalau misalkan untuk skala yang cukup besar ya memasukkan memasukkan model manual ke access point itu sangat merepotkan kenapa misalkan misalkan di kampus kita punya taruh 200 access point password harus diganti bayangkan nih kalian harus mengganti password di setiap access point itu kan berat sekali gitu dan kalau misalkan oke diganti cuma sekali saja ya cuma kalau orang sudah tahu passwordnya begitu nanti orang-orang lain yang tidak berhak juga ikut login gitu apa yang harus kita lakukan ganti lagi password tiap 3 hari waktu tiap 1 minggu ganti password kalau 1 access point tidak apa-apa kalau 200 access point repot sekali kita untuk mengganti passwordnya oke kalau begitu kita pakai di mekanisme yang lain gitu apa pakai authentication server banyak macamnya ya ini yang menjadi salah satu algoritma utama yang biasanya dikunakan ya dalam proses enkripsi di wireless namanya roundscot number biasanya disingkat RC4 ya dia itu simetrik ya kemudian RSA di desainnya sama ini pertama kali di apa bisa di crack lah kurang lebih 94 ya bisa bervariasi key size-nya dari 1 byte sampai 200 54 byte nah ada berbagai macam ya ada berbagai macam tipe-tipenya yang dia bisa support ada yang disebut key skilling algorithm kemudian apa fungsinya translate key of length dari 1 byte sampai ke 256 byte to initial permutation jadi kalau ada yang ingat permutasi permutasi itu mirip yang di S-des jadi misalkan saya punya A, B, C, D hasil permutasinya bisa jadi B, C, A, D D, A, C, B dan seterusnya ya nah ada juga yang versi yang kedua ya itu namanya PRNG ya random generator ya Sido random using permutation number jadi kalau tadi dia permutasinya sudah tahu ya dari 0 sampai 25 kita random kalau ini dia sistemnya generate dia sistemnya jadi kayak counter sistemnya kayak counter nanti hasilnya itu akan di XOR dengan plain text untuk mendapatkan cyber text jadi dia akan generate random number serisi PRNG-nya kemudian nanti kita XOR nih dengan plain text pesan wireless kita nah habis itu kita dapatlah cyber text nah cyber text inilah yang digunakan untuk cyber text inilah yang di kirim atau dikomunikasikan antara station dengan access point ini algoritmanya terus kita gak akan bahas detail terus ada juga yang namanya WP transmission ya pasti kita butuh check vector ya apa ini adalah komponennya sebenarnya ya jadi WP itu banyak komponennya salah satu komponennya mulai dari ICV ada yang menggunakan ARC 4 setelah itu baru di separate text gitu nah kalau integrity check vector ini dia itu 32 bit panjangnya append to message to create plain text jadi plain text itu tidak langsung sebenarnya di anchor menggunakan ARC 4 tapi dia ditambahkan ditambahkan beberapa beberapa angka ya beberapa angka atau beberapa biniri itu yang disebut dengan check vector jadi ditambahkan header terlebih dahulu itu yang membuat dia lebih secure itu membuat dia lebih secure jadi kalau misalkan saya kirim selamat pagi misalkan pesannya selamat pagi nah saya tidak akan langsung encrypt itu selamat paginya tapi saya akan tambahkan beberapa header di depan misalkan 002 003 dan seterusnya itu nanti kita akan cek kalau kok bisa nih saya dapat selamat pagi tapi kode awalnya berbeda mungkin itu bukan dari tempat yang legitimate nah makanya disini dikatakan provides intake rating jadi pesan sebelum di encrypt dia ditambahkan ICV dulu kayaknya ada skema nah ini jadi ini kita misalkan kita punya pesan pesannya itu kita append dulu dia dengan ICV dengan 32 bit berarti kan panjang message-nya kan lebih besar tapi setelah itu digabung itulah yang jadi plain text kita begitu pun untuk proses keystreamnya kita akan mendapatkan keystream itu dari proses RC4 nah sebelum di RC4 kita butuh initialization vector jadi kalau ada yang masih ingat di block saver di pertemuan kedua atau pertemuan ketiga kita bahas block saver ada beberapa ada beberapa value yang kita itu harus generate secara random di awal gitu karena proses encryptinya tidak memiliki nilai di awal gitu nah itu yang disebut dengan initialization vector jadi ditambahkan initialization vector sama secret key-nya kemudian dimasukkan dalam proses RC4 PRNG baru kita dapat gestream nanti ini akan di-exor nih plain text sama plain text sama apa namanya ini plain text dengan keystreamnya ini kita akan xor dapatlah yang disebut dengan saver text seperti itu mekanismenya itu di web kalau diterima diterima kemudian dnd-ecrypt ini proses kebalikannya kemudian ini panjang keystreamnya kemudian dia akan cek ICV-nya nah apakah benar gitu tadi kan ICV tugasnya apa ini ya tugasnya adalah memastikan bahwa pesan tersebut itu datangin dari tempat yang valid gitu nah kalau misalkan yang ICV yang diterima itu berbeda maka itu dianggap tidak valid jadi betul nih betul bahwa dia si stasiun yang stasiun yang mengirim data ke kita betul dia pakai RC4 buktinya apa kita bisa diterima kita dapat pesannya tapi pas di cek ICV-nya oh ternyata salah ini ICV-nya nah ternyata keliru nih ICV-nya oh berarti mungkin ini datangin dari user yang tidak legitimate sebetulnya nah ini ada beberapa ya static WEP dan ini besar paketnya sebenarnya ada yang versinya 24 bit IV-nya tapi datanya 40 ada juga yang tetap 24 bit IV-nya tapi datanya stasiun yang itu sampai 104 kira-kira mana yang aman ya pasti yang jawabannya 104 104 ditambah 24 inilah yang disebutkan 128 bit WEP jadi kalau kalian ada tidak di laptop ya misalkan kalian di apa namanya di buka di personal hotspot ya kemudian kalian cek bagian security-nya personal hotspot yang kalian bikin di handphone kalian itu biasanya ada pilihan tuh ya pakai WPK WEP berapa bit gitu ya kan seperti itu jadi apa yang membedakan itu panjangnya ya panjang encryption key-nya bagaimana itu di generate ya sebenarnya ini sama ya dengan tadi di apa namanya di skema tadi pasti initiation factor is saying clear text ya dan dia pasti akan berbeda setiap frame kenapa itu kan satu siklus ya dia siklusnya berputar terus ini siklusnya berputar terus ke sini initial situation factor kemudian static WPK can be inter can be inter exa decimal WPK itu password sebenarnya was password WP kita kan dia bisa sampai karakternya bisa 09 sampai F atau menggunakan AC karakter nah begitu itu itulah yang password kita itulah password kita ya kemudian static key must match untuk access point and credit basis tentu ya kalau misalkan dia tidak match maka dia tidak akan bisa terkoneksi kalau misalkan dia match baru dia bisa koneksi nah cuman problemnya disini not a clean station or access point support bot hex and asci mungkin sebagian hanya bisa support hex sebagian hanya bisa asci mungkin ada juga beberapa access point itu support dua-dua itu tergantung spesifikasinya nah jadi inilah dia nih plain text nya ini message kita kemudian ada CRC saya klubkan nombor cek ya baru IV statiknya RC4 inilah yang mengenerate key stream plain text plus key stream itulah yang jadi separate text inilah yang proses dari WFP ini proses dari WFP nah apa yang dilakukan berarti untuk membukanya ya separate text nya harus dirubah dong menjadi plain text ya habis jadi plain text kita bisa generate dia punya cocok tidak hasilnya ya apa yang dilakukan ya ini masih sama ya run seclik redundansi cek kemudian kepada plain text kemudian dia diencrypt jangan lupa ditambahkan dulu terlebih dahulu namanya ICV ya kemudian ada 24 bit clear IV di generate kemudian di combine dengan static secret key ya sama ya sama sih seperti ini kemudian nanti habis itu di XOR terus shadow random indikistrim arden combine ya baru setelah itu di XOR baru hasilnya adalah WEP separate text ya hasilnya adalah WEP separate text saya klik dulu satu menit ya saya nge-charge terima kasih Oke, itu ya yang WEP Nah, apakah dengan membuat sistem WEP seperti itu sudah pasti aman? Tidak ya, faktanya kan WEP sudah sangat jarang dipakai sekarang Karena banyak sekali sudah vulnerability yang sudah ditemui terkait dengan WEP Bahkan software-softwarenya banyak dijual Jadi, kalau kalian misalkan mendapatkan tutorial atau video-video hacking Wi-Fi WEP itu yang paling banyak Jadi, kalau Anda berpikir untuk memanakan, jangan pakai WEP Nah, ini diantaranya mekanismenya Jadi, jika ada 24 bit counter Maka ya, kita tinggal bikin aja random generator Jadi, sekarang kan mesinnya besar-besar Eh, maksudnya mesinnya besar-besar Performance mesin sekarang kan cepat-cepat ya Beda mungkin sama dulu Artinya kalau kita mau meng-generate data Ya, generate data randomly gitu Kalau dulu mungkin prosesnya agak lama itu Semakin panjang datanya, itu semakin lama prosesnya Tapi sekarang ya, dengan kemampuan hardware yang sangat improve lah Ibaratnya performansinya Maka hal tersebut itu bisa dilakukan dengan sangat cepat gitu Nah, jadi orang Mesin itu bisa menebak nih Bisa meng-generate ya Random generatornya yang IV-nya Dengan sangat cepat Pasti ada yang Pasti ada yang kena gitu Pasti ada Pasti Pasti ada yang Pasti ada yang Match gitu Ya, ini sebenarnya sama ya Bete paradoks Bete paradoks ini selalu dipakai di mana-mana Intinya Saya akan menebak Ya, saya akan menebak Ini saya akan menebak Saya percaya Tebakannya pasti ada yang Ada yang Ada yang match gitu Misalkan ya, dalam satu ruangan Ada yang ulang tahun gitu Saya misalkan memberikan 30 orang Misalkan dalam kelas Saya memberikan tebakan gitu Misalkan Tapi saya generate-nya sangat cepat gitu Pasti akan ada yang mentok gitu Pasti akan ada yang match gitu Oh, ternyata ulang tahunnya udah sekian gitu Nah, karena itu secara statistik Memang terukur gitu Ya, jadi And assuming the probability of sequence number match 50% Ya, number of collision occur After transmission Setelah transmit 500 paket gitu Maka recover within the transmission of few minutes gitu Jadi dia hanya butuh nih Sekitar 5.000 paket Nanti akan ketemu yang match-nya itu di mana Ya Itu, itu, itu problemnya Itu problemnya Itu problemnya di WIP Ya Terus yang kedua adalah Mekanisme passive attack Jadi apa yang dilakukan? Collect traffic Nah, diantara Kalau ada yang pernah pakai Kali Linux ya Ada banyak itu software-software yang di-support Kali Linux untuk WIP attack Itu kan sistemnya bagaimana? Yang dilakukan itu capture dulu Lalu semua paketnya tuh Capture semua paketnya Capture semua paketnya Setelah dari semua access pointnya Setelah masing-masing access point itu kita dapatkan nih Yang apa sih yang kita mau gumpul? Minimal ini, itu message-nya Ya Apa, sequence Itu kita mau Komunikasi doa yang kita mau tangkap gitu Kan pasti ada yang komunikasikan di situ Nanti kita akan ini nih Encrypt dia dengan same key sama same initialization vector Kemudian extoring gitu Di store gitu Nanti Each of the extored plant tax can be calculated When there is a part of the electronics of some old plant tax gitu Jadi kalau plant tax yang kita udah terus bagian Ya nanti kita coba cari kira-kira yang match itu dimana Nanti secara statistik Statistical text to recall plant tax Nanti plant taxnya bisa didapatkan Ya Jadi itu Jadi banyak sekali sebenarnya kelemahannya di Di mana namanya WIP ini Terus ada juga IV weaknesses gitu Ya kan panjangnya juga Panjangnya juga Nggak seberapa ya Cuma berapa bit saja gitu Dengan mesin yang Kapasitasnya yang cukup besar sekarang Itu bisa kita generate secara cepat gitu ya Mungkin ibaratnya kayak brute force lah gitu Nah cuman brute force-nya bukan di layer aplikasi gitu Tapi brute force-nya itu di layer Ketika kita sudah dapatkan message-nya Kemudian kita mau cari dia punya Keystream Ya Seperti itu Ada juga yang sifatnya active attack Apa yang dilakukan ya Kalau misalkan attacker Dia mengetahui plant tax-nya Dan pasangan cyber tax-nya Ya Plant tax-nya saya tahu Pasangan cyber tax-nya saya tahu Begitu Berarti kan tugasnya apa Ya saya harus cari IV-nya dong Ya Jadi kalau misalkan di sini Ya Separatex-nya saya tahu Kemudian Apa namanya Plant tax-nya saya tahu nih Ini juga saya tahu nih Berarti kan tugas saya Ini plant tax-nya kan Tugas saya kan berarti sebenarnya mencari tahu kan Keystream-nya di sini itu berapa Tugas saya kan itu Keystream-nya seperti apa Ya Nah Dengan seperti itu Nanti kita akan mendapatkan keystream Apa Keystream-nya seperti apa Nanti tiga kita Kuncinya apa Kalau kita sudah untuk mendapatkan keystream tersebut Kita bikin dictionary Kita bikin dictionary Jadi dictionary attack ini hampir bisa dipakai di mana saja Ya Makanya harus ada perlindungan Biar dictionary itu bisa dipakai Maksudnya bagaimana gitu Nah dari dictionary itu Jadi semacam kita bikin table Kalau keystream-nya begini Kalau 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 Intensive factor-nya Sep A Maka keystream-nya B Kalau Intensive factor-nya X Maka Keystream-nya Y Begitu kita cari terus pasangannya Kita cari terus pasangannya Nanti kita cari yang sesuai Nanti kita cari yang sesuai Nanti match gitu Itu yang disebutnya Dictionary attack Ya itu yang disebut dengan Dictionary attack Nah terus Kalau misalkan nih Sudah match dengan yang ada di kamus kita Atau di dictionary kita Bisa kita dapatkan Encrypted message-nya Ya Begitu seterusnya Kemudian Message authentication Usensi aksi check Some not secure enough Jadi kan CRC kan ada tadi Dipakai di sini nih Nah Jadi tujuannya CRC tadi Tujuannya apa Untuk integrity kan sebenarnya Jadi memastikan bahwa Plain text-nya itu berasal dari sumber yang Authentic gitu Nah tapi ada kasus Dimana CRC juga ini Ternyata lemah-lemah juga Begitu Kenapa Begitu Ya Ada beberapa Metode attack Yang bisa dilakukan Untuk CRC Misalkan namanya Bitflipping Dan sebagainya Nah ini soal WEP Untuk Kemang kedua ini Ada yang mau ditanyakan Atau didiskusikan Belum ada Halo Belum ada Belum ada Oke Ya thank you Lanjut ya Nah Kita lanjut nih Ke wireless LAN yang berikutnya Nah Berarti kan Wah Apa itu lemah sekali Ternyata itu yang nama WEP Iya lemah sekali Berarti kita butuh Enhatchment Ya Butuh peningkatan Apa saja yang bisa dilakukan Ini diantara banyak Beberapa mekanisme Ya Diantara banyak mekanisme Proses strategisi Tugasnya adalah Apa saja sih Yang harus kita libatkan Ini dalam security Pertama ya Si access pointnya sendiri Harus dikuatkan Kemudian Si wireless stationnya Juga harus dikuatkan Atau mungkin Kita perlu Menambahkan Metode Autentikasi yang berbeda Kalau bisa jangan Autentikasinya Ya manual Ke access point Oke kita pakai Sistem Terpusat Dengan menggunakan Server sendiri Untuk melakukan Proses autentikasinya Misalkan disini ada Radius dan diameter Itu salah satu Itu nama Autentikasi servernya Ya Kemudian ada EAP Ya EAP itu Proses Apa namanya Apa Proses peningkatan Proses peningkatan Mekanisme Authentication Protokolnya Misalkan begini Pastikan dia Komunikasinya pakai TTLS Atau TLS Kemudian ada Terproteksi Dan Apa Only Supplicant Autentikasi Server Not Autentikasi Mekanisme Jadi Ya hanya Si Server Dan Orang yang mau Konik ke server Saja Itu yang mengerti Proses Autentikasinya Tersebut Ya EAP Overland Encapsulated EAP messages Between Supplicant Autentikasi Maksudnya Gimana Jadi Kalau tadi Prosesnya Sederhana Kita Masukkan Username Plaintax Kita Password Kita Nanti Mesinnya Akan Mengenerate CRC Nanti Mesinnya Akan Melakukan XOR Terus Nanti Bisesnya Terenkripsi Nah Proses IEEE802.1X Itu Dia sudah Melibatkan Third party Contohnya Apa Yang dilibatkan Itu Autentikasi Server Jadi Dari Station Ke Access point Itu Dianggap Tidak Cukup Ya sudah Kita Pakai Mekanisme Yang Lain Nah Mekanisme Apa Kita Butuh Autentikator Atau Radiusnya Seperti Itu Jadi Misalkan Ini Prosesnya Kita Misalkan Mulai Dari Ini Apple Start Kemudian Sama Radius Nanti Dia Akan Merespon Nanti Minta Kirim Identitimu Oke Dikasih Identitinya Dikasih Identitinya Kemudian Baru Dia masuk Ke Authentication Server Ini Oke Kamu Kayaknya Legitimate Coba Masukkan Parameter Tambahan Nanti Dia akan Melakukan Request Ke Server Begitu Seterusnya Nanti Server akan Memberikan Respon Nah Servernya Ini Itu Bukan Di Access Point Kalau Tadi Mekanisme WEP Itu Adanya Access Point Itu Tidak Melibatkan Server Nah Kalau Ini Itu Dia sudah Melibatkan Server Sampai Akhirnya Sampai Akhirnya Semua Mekanisme Authentication Ini Terlewati Via Server Ya Akan Ditentukan Keputusan Apakah Dia Success Atau Failure Success Atau Failure Seperti Itu Itu Bentuk Proteksi Itu Bentuk Proteksi Dari Satu Access Point Nah Ada Mekanisme Roaming Pasti Kenapa Ada Roaming Misalkan One Authenticator To Another Within Desem IP Subnet Kalau Ada Juga Disebut Roaming Kenapa Karena Misalkan Kita Pindah Dari Satu Authenticator Ke Authenticator Yang Lain Jadi Prinsipnya Ada Proses Authenticator Ada Ada Komponen Baru Yang Namanya Authenticator Itu Salah Satu Untuk Upgrade Dari Sistem Wireless Nah Yang Kedua Ada Yang Disebut WPA Wifi Protected Access Nah Apa Yang Membedakan Kalau Disini Dikatakan Dia Sistemnya Preset Mode Jadi Kita Share Kita Punya Key Begitu Kalau Di Level Enterprise Untuk Level Large Implementasi Ya Biasanya Baru Dia Memakai Yang Tadi Model Authenticator Sama Management Atau Dia Menggunakan EAP Dan Radius Itu Kalau Enterprise Itu Kita Bicaranya Large Apa Namanya Masif Masif Tapi Kalau Modelnya Rumah Ya Kita Masih Tetap Menggunakan Preset Mode Kita Share Kita Punya Password Tapi Membedakan Apa Kalau Gitu Dengan WEP Kan Sama Set Manual Nah Yang Membedakan Disini Ada Yang Disebut Dengan TKIP TKIP Atau WEP Versi 2 Jadi Sebenarnya WPA Itu Bisa Dikatakan Itu Pengembangan Dari WEP WP Makanya Disebutnya WPA WP Versi 2 Nah Kalau Tadi Mungkin Panjangnya Hanya 20an Ya Bit Secret Keynya Disini Diperpanjang Sampai 128 Kemudian Ditambah Lagi Dia Punya 32 CRC Sebagai ICV Dan Ditambahkan Lagi 40 Bit TKIP Sequence Counter Kenapa Ya itu Lagi-lagi Tadi Ya Disini Misalkan Reuse Is Prevented By Changing WPG On IV Recycling Dia kan Berputar Untuk Dapat IV Recycling Misalkan Kita Pakai Nanti kan Kita Bisa Mengoleh Semua Sehingga Masuk Dalam Dictionary Attack Nah Untuk Melakukan Proteksi Tersebut Muncul Yang disebut TKIP Jadi Datanya Dibuat Tambah Panjang CRC Dibuat Tambah Panjang Ditambahkan Counter Yang Baru Itu Yang Ada Di WPA Tapi Apakah Ini Juga Aman Ternyata Ada Serangan Serangan Yang Bisa Muncul Di Sana Nah Apa Itu TKIP Temporary Integrity Protocol As Suriper Around WP Sebagai Tambahan Bisa Diimplementasikan Secara Software Nah WP Hardware Tetap Dipakai Tetap Bisa Dipakai Dia Kemudian Run WP Subcomponent Tapi Dia Hanya Sebagai Subcomponent Aja Jadi Di WP AW WP Dipakai Tapi Sebagai Subcomponent Karena Prosesnya Sebenarnya Masih Sama Yang Berbeda Itu Adalah Lebar Datanya Berapa Secret Berapa Itu Yang Coba Diimprove Nah Mis Criteria For Good Standard Tidak Semuanya Juga Senang Kenapa Ada Problem Juga Disana Ya Namun Oke Setidaknya Itu bisa Menutupi WP Kelemahan Yang ada Di WP Misalkan Pemaksuan Data Forgery Replay Attack Encryption Miss Issue Sama Curious Sampai Dipakai Lagi Seperti Itu Cuman Jadi Problem Kalau Misalkan Datanya Kan Besar Panjang Datanya Nah Kalau Headward Error Itu Kan Dia Apa Namanya Kalau Problem Data Datanya Kan Tadi Besar Ini Kita Harus Nambahkan 30 CRC Kita Harus Pakai 128 Bit Secret Key Pada Saat Yang Bersama Pada Saat Yang Bersama Waktu WP Dipakai Itu Belum Kita Mengimplementasikan TKIP Headware Kita Itu Udah 90% Bayangkan CPU Utilisasi Jadi Misalkan Laptop Saya Misalkan Waktu Jalankan Windows 7 Aja Utilisasinya 80% Kira-kira Hang Tidak Kalau Saya Pakai Windows 10 Pasti Hang Nah Itulah Yang Terjadi Dengan Sistem Yang Redesign Untuk WPI Ini Jadi Beberapa Excessing Headware Yang Ada Access Point Belum Menggunakan TKIP Saja 90% Itu Udah Kepakai Itu Dipunya Resources Berarti Apa Jadi Memang Tidak Bisa Dipungkiri Itu Harus Ada Balance Antara Kemampuan Software Dan Kemampuan Headware Makanya Itu Juga Misalnya Kita Punya Handphone Android Kalau Saya Illustrasikan Handphone Android Kenapa Kita Tidak Bisa Lagi Kalau Handphone Android Kita Lama Kenapa Tidak Bisa Lagi Kita Menjalankan Aplikasi Aplikasi Yang Baru Bukan Karena Kebaruannya Tapi Karena Emang Aplikasi Aplikasi Baru Itu Sedot Resources Cukup Besar Dan Bisa Jadi Adware Kita Belum Support Untuk Sampai Disitu Sebagai Ilustrasi Yang Lain Ada Beberapa Teori Teori Machine Learning Sekarang Machine Learning Rame Machine Learning Rame Artificial Intention Sebenarnya Apakah Itu Hal Yang Baru Tidak Itu Dari Tahun 60-an 70-an 80-an Maksudnya 1970-60 1980 Itu Sudah Ada Teori Tentang Itu Tapi Kenapa Itu Tidak Pernah Efektif Untuk Dilakukan Karena Zaman Itu Headware Itu Belum Support Untuk Melakukan Eksekusi Terhadap Algoritme Algoritme Tersebut Nah Sekarang Dengan Kemajuan Headware Yang Cukup Pasif Yang Seperti Bisa Diuji Dengan Headware Yang Cukup Mumpuni Seperti Itu Jadi Memang Ini Apa Namanya Ini Apa Ya Itulah Teknologi Jadi Ada Misalkan Di telekomunikasi Saya mau Tahu Ada Beberapa Teori Itu Sudah Dipublish Sudah Lama Tapi Kenapa Tidak Dipakai Karena Headware Belum Support Nah Baru Diimplementasi Ke 30-an Kemudian 20-an Kemudian Setelah Headware Cukup Sanggup Untuk Melakukan Eksekusi Terhadap Program Program Tersebut Jadi Dia Maju Sebelum Zamannya Kadang Kadang Hidup Seperti Itu Jadi Ada Potensi Potensinya Tidak Dipakai Karena Dia Tidak Berada Di Lingkungan Yang Cocok Untuk Mengembangkan Potensi Tersebut Makanya Kalau Orang Mau Berhasil Ya Dia Harus Punya Potensi Diri Iya Itu Yang Pertama Tapi Yang Kedua Apa Dia Juga Harus Berada Pada Lingkungan Yang Tepat Sehingga Potensinya Itu bisa Ter Optimize Ya Itu Ini Saja Terus Ini TKIP Ini Formatnya Ini Maksudnya Ya Inilah Data-data Yang Ditambahkan Untuk Upgrade Ceritanya Kemampuan Dari WIP Meskipun Ini Menempurkan Masalah Yang Baru Tadi Ya Dia Menggunakan 128 Bit Encryption Key Kemudian Ada 64 Bit Begitu Ya Itu Datanya Apa Yang Sebenarnya Secara Design Diharapkan Dari TKIP Ini Ya Misalkan Ini Protect Against Corjuris Gitu Nah Cuma Cita-cita Saya Kalau bisa Cip Bagaimanapun CPU Budgetnya Itu Harus Lebih Kecil Daripada Bahkan Five Instruction Terbaik Tapi Ternyata Sudah Dianggap Bisa Melindungi Ternyata Unfortunately It's A week Kenapa 28 29 Mises Dek Exis Itu Bisa Dilakukan Itu Sangat Mudah Dilakukan Dengan Komputerisasi Yang Ada Sekarang Kemudian Use 64 Keys One In Each Direction Contimizernya Ini Recky On Active Attack Rate Limit Reckying Jadi Jadi Ada Proses Menggunakan Kunci Kembali Itu Harus Dibatasi Kenapa Kalau Proses Reckying Atau Membuat Kunci Lagi Itu Ternyata Di Capture Oleh Orang Lain Itu Kan Dia Bisa Melakukan Serangan Replay Attack Karena Kunci Sama 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 Hanya Dengan Kunci Mobil Kunci Mobil Ketika Misalkan Kita Klik Klik Kunci Mobil Itu Kan Sinyalnya Berbeda Kita Klik Berikut Sinyalnya Berbeda Klik Berikut Sinyalnya Berbeda Nah Tapi Ada Satu Sequence Dimana Itu Berulang Nah Limit Sampai Dia Berulang Itu Kita Kalau Bisa Batasi Maksudnya Ini Dari Sisi Design Itu Dari Sisi Design Jangan Sampai Nanti Ada Yang Sudah Meng Capture Dia Punya Sinyal RF Terus Dia Bisa Generate Tulang Ya Mobil Kita Bisa Dibuka Nah Ini Beberapa Continisernya Untuk Meminimalisasi Berarti Antisi ACV harus Dicek ACV harus Dicek Kemudian Inusin Vector harus Dicek Nah Kemudian Kalau MSI Gagal Pencocokannya Gagal Berarti Ada Kemungkinan Terjadi Active Attack Kalau Sudah Ketahuan Bahwa Active Attack Itu Terjadi Berarti Jangan Pakai Lagi Kunci Itu Jadi Kalau Bisa Red Limit Key Generation One Per Minute Jadi Setelah Muncul Satu Menit Muncul Key Nya Itu Hanya Satu Menit Nanti Kalau Menit Jangan Dipakai Lagi Nanti Harus Bikin Key Generation Yang Baru Apa Yang Diharapkan Yang Tadi Saya Sampaikan Jangan Sampai Terjadi Replay Attack Jadi Orang Merekam Merekam Nanti Dipakai Buat Seperti Itu Supaya Itu Tidak Jadi Apa Kita Bikin Increment Jadi Misalkan Seperti Ini Paket N Header Kemudian Paket N Kemudian Berikutnya N Plus Satu Misalkan Seperti Itu Ini Kan Dapat Yang Pertama Kedua Kemudian Kok Ada Request Header Masuk Sama Paket N Paket Paket N Lagi Access Point Kok Muncul Lagi Satu Padahal Satu Kan Udah Disini Ini Berarti Ada Yang Melakukan Serangan Ini Kita Block Ibaratnya Nomor Kalau Bahasa Lu Kan Udah Masuk Tadi Kok Bisa Masuk Lagi Nomor Yang Barusan Yang Masuk Sudah Masuk Tadi Berarti Kalian Tidak Valid Seperti Itu Yang Disappu Tengah Protect against Ripletech Ada Juga Tujuan Stop Weapon Encryption Abuse Jadi Apa Yang Dilakukan Preventing Weak Key Attacks And Decorrelating WPN Per Packet Key Jadi Tadi Mengambil Korelasi Antara WP sama Packet Key Must Be Efficient On Existing Headware Itu Yang Diharapkan Jadi Nanti Misalkan Ini Sebenarnya Mirip Identic Dengan Tadi Proses Kita Ambil Dulu Datanya Kita Collect Datanya Kita Coba Gabungkan Atau Kita Coba Mix Nanti Kita Dapat Intermediate Key Nah Setelah Itu Kita Mix Lagi Dengan Pake Sequence Dengan Harapan Mungkin Nanti Kita Akan Bisa Dapat Kunci Yang Baru Dan Mungkin Itu Cocok Ini Yang Kita Tidak Inginkan Ini WPA Ini Mekanisme WPA Kalau Kalian Perhatikan WPA Ini Yang Disebutkan Tadi Dia Masih Memiliki Komponen WEP Tapi Komponen WP Itu Hanya Sebagai Tambahan Saja Ya Sebagai Pelengkap Saja Karena Di Belakang Itu Ada TKIP Ada Michael Key Tujuannya Tadi Menghindari Penggunaan Kunci Berulang Kemudian Nanti Baru Digabung Fragmen Itu Digabung Antara MSD Sama MSC Oke Tapi Ternyata Itu Juga Tidak Itu Juga Sepenuhnya Tidak Aman WPA Juga Diimplementasikan Di dalam Key Management Dan Establishment Ini Yang Biasanya Untuk Skala Yang Lebih Besar Kenapa Master Key Dan Ada Pipewise Master Key Itu Kita Bisa Menggunakan Proses Yang Tersebut Authentication Server Dan Authenticator Ya Itu Jadi Tidak Hanya Segera Kita Komunikasi Dengan Akses Point Tapi Juga Ada Server Ya Ilustrasinya Paling mudah Ya Kayak Di Campus Misalkan Kalau Misalkan Ada 200 Access Point Apakah Saya harus Terentikasi Di Masing-masing Access Point Access Point Harus sama Semua Dengan Password Nah Itu Kan Merepotkan Sekali Itu Kan Merepotkan Sekali Yang Harus Kita Menambahkan Part Yang Ketiga Atau Third Party Menambahkan Komponen Yang Lain Khususus Untuk Autentikasi Jadi Dengan Autentikasinya Meskipun Kamu Connect Belum Tentu Bisa Mendapatkan Layanan Sampai Kamu Ter-Authentikasi Siapa Yang Memberikan Autentikasi Itu Disebutnya Dengan Authenticator Dan Authentication Server Ini Kita Sudah Bahas Di Apa Namanya Di Remote User Nah Ini WPA Kalau WPA Ini Pengulangan Pengulangan Tadi Disini Misalkan Kalau Kalian Perhatikan Ini Munculnya Separatex Itu Dari Mana MPDU Dengan Key Dengan Key Sama Michael Nah Ini Ini Mirip Sama Sama Tadi Kemudian Ada WPA Seed Masih Sama Sama Jadi Komponen WPA Di Dalam WPA Masih Ada WEP Cuman Ada Beberapa Komponen Tambahan TKIP Dan Seterusnya Ini Beberapa Metode Serangan Atau Vulnerability Atau Celah Yang Ada Disana Begitu Pertama Dengan Menambahkan WPA RAPS RC4 Cyber Engine Inform Algorithm Dengan Dia Menambahkan Apa Namanya Beberapa Komponen Maka Dia CRC4 Itu Akhirnya Dia Harus Melakukan Updating Terhadap Algoritmanya Dia Yang Pertama Misalkan Extended 48 bit Initiation Factor Jadi Kalian Bayangkan Jadi Kalau Kalian Ingat Di Stream Di Pertama Kedua Atau Yang Ketiga Itu Kan Sequence Dia Berputar Prosesnya Nah Dengan Lebar Datanya Ditambah Berputarnya Semakin Besar Datanya Itu Yang Diproses Semakin Besar Makanya Disini Dikatakan Bahkan Sampai Level 2 Pangkat 48 Itu Besar Sekali Kemudian Message Apa Namanya Ini Tambahan Tadi Ada Juga Namanya MIC Message Integrated Code Disebutnya dengan Mikkel Tujuannya Adalah Untuk Deploy Hardware Tentu Apa Penggunaannya Untuk Active Contamination Kemudian Ada Tambahan Kedirevation Sambal Distribution Initial Random Number Defeat Man In The Middle Tag Kita Tidak Mau Ini Cita Citanya Meskipun Nanti Menimbulkan Vulnerability Tidak Serta Aman Kemudian TKIP Nya Juga Dipakai Tadi Banyak Penjelasan Kenapa Itu Digunakan Misalkan Ternyata Kalau Di WPA Dictionary Attack Bisa Dipakai Ternyata WPA Attack Bisa Sama Masih Bisa Dilakukan Dictionary Attack Ini Resetnya Sama Joshua Wright Kemudian Ada Denial Of Service DOS Kalau Denial Service Berarti Intinya Bagaimana User Tidak Mendapatkan Layanan Maka Disini Dikatakan All Clients Are Disers Dis-Associated Kemudian All Activity Stop For One Minute Access Point Rekeys TKI Position Key Jadi Bisa Dimatikan Jadi Orang Tidak Bisa Mendapatkan Layanan Activity 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 One Minute Sebentar Pak Iya Kalau Berulang Ulang One Minitenya Juga Bisa Berulang Ulang Itu Problem Yang Muncul Di WPA Terus Apakah Berakhir Sampai Di Situ Cuma Sampai Di WPA Tidak Terus Dikembangkan Sampai Muncul WPA 2 WPA 3 Sebagainya Ya Memang Paling Aman Model Tadi Authentication Server Itu Itu Apa Namanya Itu Bisa Dikatakan Lebih Aman Cukup Aman Kalau Kita Bicaranya Apa Namanya Model Authentication Server Berarti Kan Harus Ada Proteksi Tambahan Memastikan Authentication Server Itu Aman Itu Tambah Nah Nah Mungkin Ini Sebagai Tambahan Saja Semacam Summary Review Sampai Saya Setelah 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 Ini samaan aja. Apa? Nah, ini perkembangannya ya, WPE, kemudian naik jadi WPA, naik lagi WPA2 sama WPA3. Jadi tadi WPA, ini kita, apa namanya, sistemnya preset key ya. Ini juga, ini hanya review-review saja. Review, apa namanya. Kalau WPA, key-nya ditambah dan itu masih menggunakan WPA system. Makanya dia tidak sepenuhnya secure juga. Kemudian, dia menggunakan TKIP, Temporal Key Integrity Protocol, dan TKIP-nya ini digunakan dengan 128 bit per paket key, seperti itu. Nah, meskipun ini masih dipakai, it is considered absolute after being replaced by CCMP di 2009. Jadi, memang, sepertinya sudah jarang ya, orang pakai ini juga, karena itu tadi alasan ketidakmanan. Nah, ini diantara banyak serangan yang bisa dilakukan ya, tadi kita menyebutkan ada DOS yang kita bahas, kita bahas juga Dictionary Attack, ya, kemudian ada Main-In-The-Middle Attack, begitu. Nah, bahkan RC4-nya pun bisa dilakukan, kenapa itu bisa dilakukan lagi-lagi, karena mesin sudah sangat canggih hari ini. Ya, ini whole attack contohnya, ya, di ini sistemnya adalah Main-In-The-Middle Attack, tapi tidak key recovering attack, jadi dia tidak mencari key-nya, begitu. Ya, cuma untuk melakukan ini, attacker itu harus authorized user terlebih dahulu. Ini tujuannya. Ada data yang terrekripsi, ada yang disebut PTK, ada yang disebut dengan GTK, tadi ada skemanya yang kita lihat ya. Kalau PTK itu dipakai Protect Unicast Data Frame, ada juga GTK Group Address Data Frame, misalkan ARP Frame dan sebagainya. Ini whole attack, ya, di whole attack misalkan di si attacker, attacker ini harus legitimate dulu untuk bisa masuk. Dia akan kirim ARP Request dengan dia punya MAC Address sama IP Address, ya, tapi MAC Address sama IP Address itu dari Access Point, gitu. Jadi kan, attacker itu kan station sebenarnya, bukan Access Point. Tapi dia bisa meng-generate ARP Request, jadi semacam pesan ARP, namanya ARP Request, tapi isinya itu MAC Address-nya dia, sama dengan IP, dengan IP Address-nya si Access Point. Ya, sehingga klien yang ada di sekitarnya itu di-update, dia punya ARP Tables. Apa konsekuensinya? Karena ARP Tables-nya di-update, gitu, jadi orang mengetahui bahwa, orang mengetahui bahwa, si user itu, ya, si user itu adalah Access Point. Jadi attacker ini dianggap sebagai Access Point. Apa konsekuensinya? Semua user yang lain akan send their package to the attacker. Jadi, semacam, apa itu ya, probing lah mungkin ibaratnya begitu ya. Jadi semua, misalkan ya, saya connect Access Point, ada 10 orang lain yang connect Access Point. Access Point-nya itu saya ambil lali, maka 9 orang itu, ketika dia kirim data dan sebagainya, lalu lintas itu dikirimin ke laptop saya, gitu. Ya kan? Nah, ini berbahaya. Terus, will receive packet decrypted by Access Point dan re-encrypting them with his own key, gitu seterusnya. Jadi, message send in group case, don't have protection against spoofing. Nah, inilah yang disebut dengan spoofing. Kenapa disebutnya spoofing? Karena si attacker itu menyerupai Access Point. Spoof, kan, menipu, gitu. Ini menyerupai. Kemudian dikembangkanlah WPA2, WPA2, replace WPA, ini dari 2004 ya, sampai 2000, bahkan di 2006, mandatory for all new devices to bear with the YFD trademark. Apa yang dilakukan? Ditambahkanlah algoritma AS, instead of RC4. Bahkan dikenalkan yang baru namanya CCMP, apa itu? AS, CCMP, counter-saver mode with blockchaining message authentication code protokol. Jadi, mekanisme protokol yang baru. Kemudian, kalau yang versi manajemennya, ya sudah passwordnya kan tidak di-share, ya. Tidak di-share. Tapi, dia menggunakan sistem autentikasi. Jadi, harus bisa dibedakan, ya. Harus bisa dibedakan yang manajemen. Jadi, manajemen itu selalu melibatkan server ketiga, gitu. Jadi, mekanisme autentikasinya itu tidak menggunakan si atas point justru. Tapi, menggunakan server yang berbeda. Di mana, di sana ada verifikasi username sama password. Ya, seperti itu. Kemudian, biasanya sih kalau versi MGT atau manajemen ini kan dipakainya di corporate atau professional environment. Ya, kayak di kampus. Atau contoh lain di mana ya. Kamu di kopi, atau di hotel lah. Di hotel. Di hotel itu kan kamu nanya, kalau hotelnya yang belum bagus, terus biasanya dia nanya ini, username passwordnya apa? Passwordnya apa access pointnya, ya kan? Nah, itu berarti itu manual itu. Bisa jadi perubahan password access pointnya itu manual. Tapi, ada juga yang sistemnya itu kita harus memasukkan username dan password. Jadi, kita login ke access point, masuk access point, baru kita connect ke website tertentu untuk memasukkan username password kita. Ini dikasih OLAB. Ya. Nah, apakah itu aman? Ternyata enggak juga. Ini beberapa serangan-serangan yang bisa dilakukan terhadap BPA2 attack. Nah, contohnya adalah crack attack. Crack attack ini apa yang dia lakukan? Begitu ya. Attack target the four-way handshake. Handshake itu kan komunikasi. Ya, handshake. Jadi, antara klien dengan access point. Nah, empat komunikasinya, empat tahapan komunikasi four-way handshake itu, itu di-capture. Ya, itu di-capture. Dan, apa, dia memanfaatkan, disini katakan, anticipate occasional life disconnection, allow reconnection using the same value for the third handshake. Nah, berarti kan, jadi ada masa itu kita bisa ambil, ya, itu bisa kita ambil untuk melakukan quick reconnection and continuity. Ya kan, seperti itu. Nah, jadi ketika misalkan ya, user baru komunikasi dua kali ya, user-client, user access point-access point ke-client, kemudian itu kita langsung capture. Nah, kita yang meneruskan paketnya. Kita yang meneruskan paketnya sampai muncul four-way handshake. Akhirnya apa? Kita yang harusnya bukan yang connect, tapi kita yang connect, itulah yang disebut dengan replay attack is possible. Ini bisa dilakukan. dikembangkan lagi nih, baru tiga tahun yang lalu ya, 2018. Ada WPA3, tapi saya rasa untuk, apa namanya, hardware-hardware yang kayak baru muncul tahun lalu gitu, itu kayaknya belum support ya. Ini agak susah ya, kenapa agak susah? Nah, di sini, because of its moderate key-establishment protocol, call SAI, atau simultaneous authentication of equals. Dia menggunakan dragonfly key exchange. Kemudian, ini sih juga belum terlalu tahu detail ya, dragonfly exchange seperti apa, tapi ini perkembangan yang muncul di security, di wifi. Terus, better protection, offline against dictionary-based attack. Ya, tadi dictionary apa, kita collect semuanya, kita coba cocok-cocokkan, kita coba pasang-pasangkan, terus kita lihat table gitu, yang mana dia match, oh berarti itu, apa namanya, itu dia punya plan text gitu. Nah, ini summary, kalau bicara WP, WPA2 ini ya, data encryption-nya, di WP pakenya RC4, WP4, di WPA dia pakenya, iya masih pakai dia, masih pakai WP, tapi ada tambahan TKIP. Kalau di WPA2, sudah pakai CCMP sama AES. Kalau di WPA3, tadi dia sudah menggunakan yang dragonfly exchange itu. Ya, begitu seterusnya. Kemudian deployments-nya ini ya, AC2 use, deploy and configure ya, karena hanya di manual saja. Kalau di WPA sama WPA2, biasanya kita untuk kelas enterprise, ya kita butuh tadi server tambahan ya, kita butuh server tambahan. Nah, kategorinya ada dua nih di sini, ada personal sama enterprise, kalau WPA. WPA2 sudah punya enterprise. Terus, yang paling penting lagi dicatat, ini ya, bicara soal replay attack protection, sama sekali tidak ada protection untuk replay attack ya, makanya sangat bisa dilakukan. Sebenarnya sudah ada sequence counter di WPA, untuk replay protection, tapi masih tetap bisa di-crack ya, dengan kasus yang tadi, baru diimplementasikan ya ini. 48-bit datagram paket number protect against replay attack. Jadi itu mekanisme-mekanisme-nya. Nah, di WPA3 juga sama gitu, malah makin-makin sulit gitu. Oh ya, tadi kita bicara juga soal spoofing. Spoofing itu bisa dilakukan. Spoofing. Unprotected control frame, karena control frame-nya tidak terproteksi. Nah, seperti ini, Mac spoofing. Jadi, Mac-nya si access point, itu bisa ditiru. Ya, maksudnya, sekarang kan mudah ya, laptop kita, kita punya Mac sebenarnya, Mac address. Tapi, dengan software tertentu, kita bisa generate Mac kita sendiri gitu. Nah, dengan meneru Mac-nya orang lain, kita bisa nanti muncul seolah-olah itu Mac kita gitu. Padahal itu hasilnya bukan Mac kita gitu. Nah, itu bisa dilakukan. Spoofing namanya. Seperti itu. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau didiskusikan, terkena dengan wireless LAN security. Ada? Belum, Pak. Jelas. Belum ya? Iya. Di praktikum, ada nggak ya, yang soal hacking-hacking wireless gitu? Atau di sini ada yang pernah coba, pakai software-software yang bisa, kayak dictionary attack gitu, atau brute force gitu, untuk WFP. Mungkin kalau punya waktu akan luang, mungkin kalau mau eksplorasi ya, bisa di sana gitu. Jadi, kalau tools-nya lengkap, bisa coba pakai Kali Linux ya. Pakai Kali Linux. Dia butuh adapter khusus sih ya. Dia butuh adapter khusus. Ada yang memang sudah didesain adapternya, itu untuk melakukan hacking lah, ibaratnya seperti itu, atau cracking, itu pakai pineapple. Ya, pineapple. Tapi ada juga yang, yang sebenarnya, dia adapternya itu bukan dibuat untuk melakukan hacking sebenarnya, tapi dia punya potensi, itu bisa dipakai gitu. Di Indonesia itu rame. Saya lupa, bentuknya itu pakai, jadi kotak ya, ada tidak. Ada tidak. Alpha. Ya, pakai alpha. Niini. Pakai alpha. Ncd. It's all. Kolmoni eksplorasi kesänään. Kuti. ini nih alfa alfa wireless ini bisa dipakai nih ya library dan lain-lainnya dikali di nulis itu udah support sesaja alfa wireless kalau mau ada eksplorasi ya explore-explore disana untuk ekipar list oke bahkan kita bisa bikin fake access point jadi orang menganggap bahwa ini tuh legitimate padahal tidak bisa connect kemudian kita bisa capture snippet dan sebagainya itu tambahan saja ya eksplorasinya eh jika tidak ada yang diskusikan berarti cukup ya untuk pertemuan hari ini eh terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan sekalian sampai jumpa apa namanya lagi di pertemuan